Jumpa lagi bersama saya di DGS Channel Pada kesempatan ini kita akan membahas seri kedua tentang Injil Barnabas Injil Palsu Seperti kita ketahui pada seri pertama kita telah membahas tahun-tahun Injil Barnabas ditulis Maka dapat kita simpulkan bahwa Injil Barnabas ditulis sekitar abad ke-16 atau abad ke-14 Injil Barnabas menggambarkan Yesus sebagai nabi pembuka jalan bagi nabi yang lain Agaknya hal ini merupakan contekan dari kisah Yohanis Pembaptis yang membuka jalan bagi Yesus Selain itu Injil Barnabas mengajarkan bahwa Yesus tidak disalib Melainkan seorang yang diserupakan dengan dia yaitu Judas Tentu saja bagi umat katolik Injil ini tidaklah kanonik Karena penulisannya tidak terjadi pada zaman para rasul Melainkan setelah kematian para rasul Bahkan berabad-abad setelah zaman para rasul Selain itu isinya mengandung kesalahan-kesalahan fatal Terutama tentang letak suatu wilayah Di mana Yesus berkarya Sebutan Injil Barnabas pertama kali ditemukan dalam manuskrip Morisco Yang berasal dari Mur tahun 1634 oleh Ibrahim Al-Taibi Pada tahun 1718 oleh John Tollen Dan tahun 1734 oleh George Saleh Mengapa Gerija Katolik tidak mengakui Injil Barnabas? Pertama, menurut Gerija Katolik Injil Barnabas tidak otentik Karena ditulis berabad-abad setelah zaman Yesus dan para rasul Seperti telah dibahas pada sesi pertama Bahwa manuskrip kitab tersebut ditemukan pada abad ke-16 Dalam bahasa Itali dan Spanyol Oleh sebab itu, banyak penyelewengan-penyelewengan Karena saksi hidup tidak ada Sementara itu, Injil Kanonik ditulis pada saat saksi hidup masih ada Sehingga tidak mungkin terjadi penyelewengan Kedua, Injil Barnabas menyampaikan pesan yang bertentangan dengan Injil yang ditulis Atas kesaksian para saksi mata pada abad pertama Keontentikan Injil yang dipakai umat Kristiani saat ini Dapat dibuktikan dengan adanya 5.000 manuskrip perjanjian baru Misalnya, ajaran Injil Barnabas mengatakan bahwa Yesus Pernah berkata bahwa ia bukan Mesias Dan ia tidak mati di salib Namun, klaim ini dimantas secara langsung oleh dokumen-dokumen yang lebih awal dan asli Tidak mungkin wahyu Allah dalam perjanjian lama Yang mengacu kepada kemisiasan Yesus batal Karena Injil Barnabas yang ditulis pada abad ke-16 Nama Barnabas sendiri Hanyalah karangensi pembuat kitab Untuk mengacaukan iman Kristiani Seperti dijelaskan pada sisi pertama Bahwa Barnabas bukanlah bilangan ke-12 rasul Jika Injil Barnabas ditulis abad ke-16 Maka tidak mungkin Barnabas masih hidup Injil Barnabas menolak keseluruhan isi kitab suci atau alkitab Sehingga penulisnya mengatakan Bahwa Yesus tidak disalibkan Melainkan Judas Iskariot Pendangan seperti ini adalah bukan pendangan Kristiani Pendangan Kristiani dan ajaran Kristus Dapat kita baca dalam ke-4 Injil Selain itu penulis keliru dalam menginterpretasikan bahasa Yunani Ia menyamakan kata parakletos Roh kudus, roh kebenaran Menjadi periklutos Yang artinya terhormat Yang dapat diterjemahkan dalam bahasa Arab menjadi Ahmad Tidak ada sama sekali kata periklutos Dalam kitab suci berbahasa Yunani Hal ini menunjukkan Bahwa si penulis tidak tahu bahasa Yunani Sehingga ia mengarang bebas Sementara itu Injil Yohanes Kisah para rasul dan surat-surat Menjelaskan ciri-ciri Atau kriteria parakletos Sebagai berikut Yang pertama Menurut Injil Yohanes Parakletos Adalah yang menyertai para murid Atau para rasul selama-lamanya Dan dia tidak akan berkematian Yaitu roh kebenaran Yang kedua Dunia tidak melihat Parakletos Tetapi para rasul mengenal dia Dan juga pengikut Yesus mengenalnya Yaitu roh kebenaran Yang ketiga Parakletos menyertai para rasul Dan diam di dalam diri para rasul Yang keempat Walaupun Yesus menemui Bapak di surga Yesus tidak meninggalkan para rasul Dan murid-murid Sebagai yatim piatu Karena roh kudus akan turun Seperti dikisahkan dalam kisah para rasul Yang kelima Parakletos Roh penghibur Roh kudus Roh penolong Atau roh kebenaran Akan diutus Yesus dari Bapak Dan roh itu keluar dari Bapak Dan hal itu telah terlaksana Ketika para rasul Menerima roh kudus Pada hari Pentecostal Seperti dicatat dalam kisah para rasul 2 Ayat 1-11 Berdasarkan poin tersebut Kita mengetahui bahwa Parakletos Bukanlah seorang manusia Melainkan roh yang dicurahkan Kepada para rasul Pada saat hari raya Pentecostal Dengan demikian Injil Barnabas Merupakan Injil Palsu Dan Injil Gadungan Ketiga Surat Barnabas Yang pernah dikenal Dan dibaca di gereja Alexandria Pada abad kedua Tidak sama dengan Injil Barnabas Apabila ditinjau dari isi Tidak ada hubungan dengan surat Barnabas Surat Barnabas Mewartakan hal yang sama Dengan kitab suci Atau Alkitab Yang dipakai oleh umat Kristiani Kempat Kekeliruan yang fatal Dan janggal Dalam Injil Barnabas Pertama Meskipun ditulis dalam bahasa Italia Kitab ini dituliskan dalam gaya Arab Sekali-kali dengan kata-kata bahasa Turki Dan tata bahasa Turki Dengan dialek Tuska dan Venezia Seperti yang umum digunakan di kota Italia Kedua Pada pinggiran halaman terdapat catatan dalam bahasa Arab Ketiga Penjilitan kita berasal dari Turki Walaupun kertasnya berasal dari Itali Empat Terdapat kesalahan-kesalahan ejaan Seperti tidak perlunya huruf H Ketika suatu kata berawal dengan huruf hidup Contoh Hano Padahal hurufnya cukup Ano Lima Spasi ada di bagian bawah setiap lembarnya Mengindikasikan spasi yang dimaksudkan untuk pencetakan Kenam Banyak frase yang digunakan dalam Injil Barnabas Mempunyai kemiripan dengan frase yang digunakan oleh Dante Alighieri Seorang pujangga ternama Italia abad pertengahan Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengarang Injil ini meminjam atau meniru karya Dante Ketujuh Terdapat kemiripan tekstual Injil Barnabas dengan bahasa setempat Tentang keempat Injil Terutama bahasa Itali abad pertengahan Sehingga dapat diperkirakan bahwa kitab ini aslinya dituliskan dalam bahasa Itali Ini membuktikan ketidakontentikan kitab ini Sebab bahasa Itali baru eksis sekitar abad ke-13 sebagai bahasa tulisan Sehingga tidak mungkin ditulis oleh Barnabas murid Yesus pada abad pertama Atau lebih tepatnya rekan sekerja Paulus pada abad pertama Demikianlah pembahasan kita pada seri kedua ini Sampai jumpa pada pembahasan seri ketiga Salam sejahtera untuk kita semua